Kalau kamu kenapa suka duduk di depan? Kadang depan gitu kan Kalau di depan, paling depan kan kita bisa ngeliat murid-murid yang lain Kita juga bisa sekalian Ini kan konteksnya kita sebagai murid Bukan yang paling depan Halo teman-teman semua Kenalin, aku Dimas Dari jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2021 Halo, aku Mia dari Akuntansi Angkatan 2021 Halo, aku Vincent Ceka dari Manajemen Angkatan 2021 Halo, aku Rahma dari Manajemen Angkatan 2021 Pada game on episode keempat ini Kita bakal seru-seruan bareng nih Kita akan main game yang kayaknya mainnya harus jujur-jujuran deh Wah, kira-kira kita bakal main tebak-tebakan apa ya? Nah, jadi kita bakalan main this or that Dimana kita harus memilih dua pilihan yang bakal dikasih tau sama host nih Gitu teman-teman Wah, kira-kira this atau that nih ya? Dari pada penasaran? Yuk langsung kita mulai Ready Set Go! Oke, pertanyaan pertama This or that, jadi mahasiswa kuku-kuku, kuliah pulang-kuliah pulang, atau mahasiswa pengacara, pengangguran banyak acara? This This Death This Nah, kamu kenapa dead, Dim? Kamu kok this Kenapa tuh kamu this? Soalnya aku ngerasa di semester 6 ini tuh kayak gak ada apa-apa gitu loh, jadi langsung pulang aja Kita jombo juga kan masih tua tua Jadi kayak, udahlah pulang aja Lagian juga aku udah gak ada ini ikut organisasi Kalau kamu, kenapa dead? Aku dead karena, mungkin karena aku extrovert ya anaknya Jadi kayak lebih enak-enak tuh kalau pulang kuliah masih main sama teman-teman gitu Terus kalau misalnya pulang-kuliah langsung pulang ke kosan tuh bahwanya pengen tidur gitu Jadi sangat tidak produktif Jadi aku pilih dead Kenapa kamu pilih this? Nah, jadi aku milih this gara-gara di... aku ngalaminnya Kalau aku ngomong apa sih aku bisa diulang gak sih? Oh, kalau aku berasanya di semester ini aku lebih suka kuliah pulang-kuliah pulang Karena aku ngerasa kayak, uh, udah gak ada urgensinya nih di kampus Karena matkulnya udah selesai dan kayaknya gak ada urusan organisasi lagi Karena udah lepas juga Jadi aku sih lebih cenderung semester ini kuliah pulang-kuliah pulang sih, Dim Mungkin ada juga tuh kupu-kupu yang baru Kuliah purpose-kuliah purpose Aduh! Iya gak sih? Ngerasain gak? Iya Next question Oke, lanjut This or dead jadi mahasiswa yang super abis untuk aktif nanya di kelas Atau mahasiswa yang partisipasi kalau udah kepepet? Dead Sama This This That Kita beda lagi Kamu kenapa, Dim? Kamu kenapa? Coba, tadi aku udah jelasin Sekarang kamu dulu Kalau aku kayaknya aku berasa dari semester 1 tuh nanya Kalau ada dosennya yang, aduh, ini poin pertanyaan ini penting untuk nilai di akhir Jadi kayak aku ngerasa, aduh, jadi manfaatin nilai di akhirnya tuh kayak kalau udah berasa urgent banget untuk nanya gitu, Dim Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang aku kepo banget, ini jawabannya apa, baru aku tanya ke dosennya Nah, kalau kamu? Kenapa aku, kenapa aku pilih that? Oke, next question Oke lanjut, this or that jadi mahasiswa deathliners atau mahasiswa yang ngerjain tugas dari jauh-jauh hari? Dis, netral sih Aku netral Death Aduh, aduh Kamu suka nyisil ya berarti Dim untuk ngerjain tugas gitu? Kalau aku sendiri, aku nggak tenang sih Kalau semisal itu mepet, karena pasti ada aja satu detail-detail yang kelupaan gitu kalau aku mepet Jadi ya, semisal contoh kayak sekarang Sebenernya tugas-tugasnya semester 7 meski belum semester 2 nggak bekerja Belum, kan belum keluar Kenapa this? Sebenernya aku nggak yang full ngerjain pas mepet that line sih Biasanya kayak suka nyicil Tuman kayak untuk finishingnya tuh kadang lebih enak ngerjain pas udah mepet that line Misalnya kadang otaknya lebih encer gitu kalau misalnya udah mepet that line Kalau aku netral karena tergantung mood Jadi kalau misalnya moodnya ngerjain awal-awal, aku kerjain awal-awal Tapi kalau udah nggak mood kayak, ntar-ntar aja lah gitu nunggu deadline lah gitu-gitu Jadi tergantung mood, iya bener Kalau kamu kenapa? Kamu suka mepet? Aku suka mepet karena kadang tuh belum dapet moodnya aja, Dim Jadi kayak ngerasa pas udah mepet baru muncul semua energinya Langsung otaknya encer Dan biasanya telat submit Gara-gara saking mepetnya Nah, itu kayaknya contoh buruk tuh guys Dan jangan ditiru ya Itu bukan mepet Itu bukan mepet Itu kelewatan Itu kelewatan aja Pokoknya jangan dibiasakan kalau di Google Classroom tuh ada tulisannya missing Merah Merah Missing merah lagi Diusahakan jangan sampai merah ya guys ya Itu kayak seperti ada lagu Missing All Of You Itu dari penyanyi luar Bernama Oke, kita next aja This or that? Mahasiswa yang belajar di perpustakaan Atau mahasiswa yang belajar di kafe? Netral This 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 Ah, sekarang kita sama Kamu lebih suka di perpustakaan? Iya, soalnya aku kalau di kafe itu ngerasa nggak fokus gitu loh Kalau ke kafe ya main Kalau mau belajar ya perpustakaan di rumah sih gitu Kalau kamu kenapa netral? Aku netral karena suka di perpustakaan Tapi kalau di perpustakaan biasanya untuk kayak belajar materi gitu kan Materi Kalau misalnya untuk di kafe itu kadang ambience itu enak gitu loh untuk nugas Tapi tergantung tugasnya juga Kalau misalnya yang mikir banget gitu Lebih enak ngerjain di perpustakaan juga Cuma kayak kalau misalnya tugasnya lebih ringan Aku biasanya ke kafe Setalin ngopi Kadang Kafe itu enak Tapi musiknya mengganggu Iya, musiknya mengganggu At least untuk kita lah ya Iya Mungkin kalau musiknya lofi Aku ke sana ke kafe Karena musiknya itu dari Missing All of You tadi Yang dari penyanyi luar sana Jadi aku nggak fokus Jadi kayaknya Aku better suasana yang tenang seperti perpustakaan itu Cocok sih buat aku untuk bisa konsen belajar Iya Oke Next question Oke lanjut This or that Kelas pagi atau kelas sore? That This That Kita sama lagi Kita sama Kita nggak bisa banget kelas pagi Kita susah banget kelas pagi Kenapa kamu lebih enak kelas sore? Soalnya kalau kelas sore itu pertama Bangunnya nggak perlu pagi Kedua pulang sekolah Eh pulang sekolah Pulang kuliah bisa mampir main Dan nggak panas kan kelas sore Kalau kamu kenapa pagi? Kayak aku Terus bangun pagi Aku pagi tapi tergantung paginya jam berapa Kalau misalnya jam 7 aku juga kurang suka sih sebenarnya Tapi kalau misalnya jam 10 Itu kan sesi 2 ya Aku lebih enak karena Selain lebih fresh Kita kan baru bangun tidur gitu Terus siap-siapnya juga bisa lebih lama kan Kalau jam 10 gitu Kalau sore tuh bawaannya pengen Tidur gitu loh Ngantuk Bawaannya gelumi gitu Jadi lebih suka pagi Ya tapi fun factnya aku semester ini pagi semua Jam 7 semua This or that Mahasiswa yang suka individual assignment Atau mahasiswa yang suka group assignment This This Beda nih Beda nih Coba jelasin dulu Kenapa that? Kenapa lebih suka belajar kelompong? Ini kan konteksnya assignment ya Tugas ya Tugas Kalau aku sih ngerasa Setiap kerjaan kelompong tuh Kayak berasa lebih oke gitu Kalau dikerjain bareng-bareng Karena ngeliat Wah ini ternyata ada tambahan overview Dari temen-temen yang baru gitu Ternyata yang aku miss atau gak kepikiran Saling melengkapi Saling melengkapi Aku lebih suka kelompok Karena mungkin Di akuntansi kita tuh Kalau per matkul Biasanya ada final projectnya gitu kan Kayak misalnya di matkul auditing Kita nanti bener-bener ngaudit Satu entitas gitu Dan biasanya Itu tuh kita dibolehin sih Milih kelompok sendiri Jadi mungkin bisa ini Mengakubinir masalah yang kamu bilang tadi Terus kalau misalnya kelompokan tuh Jadi lebih enak gitu ngerdainnya Kayak misalnya Untuk final project ngaudit itu kan Atau matkul apapun itu Kita harus ngumpulin informasi-informasi dulu kan Untuk ngumpulin data Untuk analisis Punya temen diskusi itu jauh lebih enak Kita next question Oke lanjut This or that Mahasiswa yang berangkat Pakai transportasi umum Atau Mahasiswa yang berangkat Pakai kendaraan pribadi That Sama That Pribadi Pribadi Kita sama Karena aku disini Bawa motor sih Jadi Aku akan lebih cepat Kalau naik motor Kalau naik transportasi umum Atau semisal Ojek online gitu ya Agak lama nunggunya sih Bener Oh dis Aku dis Deng Maaf Aku dis Kita beda Kamu disini gak bawa motor? Aku gak bisa bawa motor Belum bisa bawa motor Tapi udah bisa bawa mobil Gak juga Kalau kamu motor Bawa sendiri Iya Bawa sendiri Soalnya rumah jauh kan Jadi Agak ngehemat uang jajan Yaudah kita naik motor aja gitu Biar bisa makan-makan Oke Next Oke lanjut This or that Mahasiswa yang suka cip tempat Duduk untuk sirkelnya Atau Mahasiswa yang sebel nih Sama yang suka cip tempat duduk Langsung sederet Netral Dead Netral juga Netral Aku dis Kamu tadi dis Beti Suka ngecim Iya Aku suka ngecim Soalnya Biasanya kan Kalau kuliah tuh Bosan ya Jadi Pengennya tuh yang deketan Sama temen yang udah akrab aja Jadi bisa ngobrol Ya walaupun gak memperhatikan Tapi kayak Daripada ngantuk tidur Mending ngobrol Nanti masih bisa nanya ke temen juga Kayak gitu sih kalau aku Kenapa kamu Netral? Karena Pertama Dua-duanya sih Aku gak suka ngecim Karena kayak Aku bebas Mau duduk dimana aja Dan ngecim kan capek gak sih? Itu ngecim Kalau kamu di Gajah Mada GMC Itu kamu ngecim Kalau ini ngecim Itu maksudnya ngeploading tempat duduk gitu ya? Enggak Jadi kalau temen-temen tuh Biasanya ngecim tempat di GMC Kadang Ngecim tempat di gym Bukan Ngecim tuh maksudnya Kita dateng Ke tempat fitnessnya di GMC Aduh Jadi ngecim itu biasanya Aku dateng nih duluan nih Aku dateng Aku dateng Aku Take-in tempat buat kamu Take-in lagi Take-in lagi Sampai Sederet Sederet Dan itu di gym Bukan Dimana dong? Di kelas Oh di kelas Konteksnya di kelas ya? Konteksnya di kelas Tadi kamu kenapa netral? Kalau aku netral Aku gak suka Aku gak 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 suka Maksudnya indifference Antara orang-orang yang Ngecim Aku juga Ya udahlah Mereka juga punya hak Untuk duduk dimana aja Terus kayak Aku juga bebas Duduk dimana Jadi kayak Aku sama aja Mau duduk dimana Kalau aku sih Sebenernya prefer yang Yaudah Maksudnya kan tempat duduk Bersama gitu Kalau kamu dateng duluan Ya kamu Adil ya? Adil Fair ya? Fair Fair ekonovest Bukan Oh bukan Kayak Jakarta ya? Itu Jakarta fair Oh bener Oke Next question Next question Next question Oke lanjut ya Pertanyaan terakhir nih This or that Mahasiswa yang kalau duduk Di depan Atau Mahasiswa yang kalau duduk Di belakang This Netral Netral Kalau kamu kenapa Suka duduk di depan Kadang Depan gitu kan Kalau di depan Paling depan kan Kita bisa ngeliat Murid-murid yang lain Kita juga bisa sekalian Ini kan konteksnya Kita sebagai murid Bukan sebagai Bukan yang paling depan Itu maksudnya Itu kan kursi CIM Bukan Itu kursi dosen Itu kursi dosen Aku lebih suka di belakang Kenapa? Karena kalau di depan Tuh Pressure nya tinggi Tapi sebenarnya Lebih suka di tengah Di tengah yang dekat Jalan di tengah itu loh Oh iya Itu akses ke papan tulis kan Bisa lebih Dapat juga meskipun Yang paling depan Kalau aku Tengah Tapi jangan yang deket jalan Nanti kalau dosen lewat Kayak aduh Dekat Gak bisa main handphone Aduh maaf ya Buat cari materi Maksudnya Buat cari materi Buka di laptop Buka di handphone Gitu Wah Ternyata Pertanyaan tadi Jadi pertanyaan terakhir Di Games On Episode 4 kali ini Dan pertanyaannya Cukup menantang ya Iya sih Tapi jadi sedih gak sih Gak kerasa gitu Cepat waktunya Gak apa-apa gak sih Kan sekarang teman-teman Jadi tau Kita tim mahasiswa Kayak gimana Ya sebenarnya Sedih banget sih Harus berakhir gini Tapi jangan khawatir teman-teman Kita masih punya banyak games Selainnya Di episode Games On Selanjutnya Wah Kira-kira bakal ada tebak-tebakan Apa lagi ya Nah makanya Jangan lupa buat subscribe channel Youtube-nya FPBUGM Dan aku Instagram kita At FPBUGM Buat tau konten kita Yang akan datang Benar banget So See you on the next episode of Go Game On Go Game On